Selamat menikmati Anak laki-laki melawan bapaknya Anak perempuan melawan ibunya Ribut Apa maksudnya Yang pertama kita harus berangkat dari titik bahwa Yesus membawa ajaran yang baik Saya pikir itu titik awal untuk membawa penafsiran akan ide ini Nah kebaikan itu Ternyata ketika harus dibela Tidak selalu membuahkan sesuatu yang nyaman Kalau para sulprik berusaha membawa kebaikan di rumah Kadang harus cekcok juga Untuk membela ide yang baik Untuk membela ide yang baik Cekcok itu bukan tujuan Bukan tujuan Tujuannya adalah api itu terus menyala Bahwa ternyata api itu membakar Mengorbankan beberapa hal Itu terjadi Tetapi Membawa yang baik Bila pun harus sampai Sedikit lebih keras Harus dilakukan Baik kepada diri sendiri Kepada orang-orang terdekat Atau juga orang-orang yang Kita jumpai Membawa pertentangan di rumah Rumahlah paling nyaman Tetapi di rumah itu sendiri Ada pertentangan Pertama-tama Justru dengan orang-orang terdekat kita Kemungkinan ada pertentangan Karena kebaikan Nah Jangan sampai kita bertentang Karena kitanya yang buruk Tapi kalau Kita berusaha membawa yang baik Dan sampai harus ada pertentangan Semoga kita kuat Nah pertanyaannya Siapa standar kebaikan kita Nah inilah Kadang kita merasa Sudah berada di jalan yang baik Dan benar Kita teguh dengan keputusan ini Kadang kita temukan orang begitu Sudah jelas-jelas Yang dia katakan Keliru Tetapi mantap dengan kekeliruannya Nah ini bukan melulu kesalahan dia Pada waktu itu Tetapi karena Kurangnya pemahaman Pengetahuan akan apa yang baik Maka untuk melihat apa yang baik Kita melihat Yesus sendiri Nah melihat Yesus Kita perlu memberi waktu Dan perhatian Dan tidak selalu gampang Sekali lagi Kadang kita merasa Sudah ada di jalan yang tepat Mati-matian membelak itu Padahal Keputusan kita Keliru Itu banyak hal terjadi Dalam hidup beragama Dalam hidup Berkeluarga Kita pikir Kita sudah berada di jalan yang tepat Di tengah keluarga misalnya Anak harus begini Sampai kita lelah-lelah memaksanya Sampai ada perselisian Padahal kita ada di jalan yang Tidak tepat Yang justru bertentangan dengan kebaikan Karena itu Semoga kita terus berusaha mencari Apa itu yang baik Menurut versi Yesus Untuk kita ikuti Semoga kita memiliki hati nurani Yang lebih tajam Untuk menemukan kebaikan Dan mau membela kebaikan itu Pachi viene Pachi viene Pachi